Ya baik teman-teman pada kali ini kita kembali membuat video yaitu aplikasi yang kedua Pemberian pepuk cair kepada sawit jenis TN1 umur 9 bulan Nah inilah saya juga menggunakan wadah yaitu gayung Boleh menggunakan gayung ini dan juga ini jirgen yang saya bawa dari tempat saya di rumah Kemudian saya akan kembali mengaplikasikan ke bibit saya ini Yaitu programnya seperti ini Dalam satu pohon boleh kita menyiram dalam satu pohon satu gayung Boleh karena ini tidak ada efek sampingnya Karena baik untuk kebutuhan nitrusi kepada pohon sawit Oke kita aplikasikan kita siramkan langsung ya kita praktekan Kemudian putar setiap pohon Geling-geling ya Biar merata makannya Ini teman-teman sawit Berumur sumbo sudah 9 bulan Sudah mengulai keluar dompet Nah ini dompet Nah ini teman-teman kalau ketemu dompet seperti ini Langsung kita ambil ya Kita jadikan dulu Batangnya Pohonnya Kemudian buah akan mengikuti batang Bila batangnya sudah besar Maka Buahnya pun ikut melalui Pohonnya Nah ini perlu ya Saya sarankan perlu untuk kasih kastrasi Nah ini Dengan sangat mudah kita mematakan Ini jenis dompet Bunga Oke Kita lihat lagi di kelilingnya Ada sudah dompet Nah Ini kita bisa Gunakan Sangat mudah Patakan dulu pakai tangan Ini juga Ini teman-teman ya Tuh bagi teman-teman Oke Cukup sekian dulu teman-teman Video dari saya Semoga Tetap Semangat Dalam pembuatan Pupuk Pupuk organik kita sendiri Oke sekian dulu Sampai jumpa Sampai jumpa